Terima kasih telah menonton! Sehingga tidak sampai merendam tanaman padi dalam waktu yang lama dan tanaman padi tidak sampai roboh. Untuk bantuan, Dinas TPH PKP Magetan mengaku tidak mempunyai pos anggaran bantuan mendadak. Kalaupun ada, biasanya diusulkan anggaran tahun depan. Mungkin masih bisa diselamatkan, tidak akan terdampak di petaninya. Karena apa? Dari tahun ke tahun memang Kecamatan Kartoharjo, Desa Ngelang itu kan tiap tahun ada dampak kebanjiran. Tapi ini termasuk kategori yang tidak patah. Hanya dua hitam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Artinya tidak merusak tanaman Pak ya? Tidak merusak tanaman. Karena kalau dilihat dari fisiknya tanaman itu kan masih tegak. Pak, misalnya ada kerusakan tanaman ekwet banjir apa dapat bantuan dari Dinas ini Pak? Atau gimana? Sistematikannya itu. Kalau Dinas sendiri upaya-upaya untuk arahnya kebantuan itu ada, tapi tidak serta-merta pada saat itu harus dibantukan. Karena apa? Untuk bidang kami tanaman pangan itu tidak ada bantuan yang intinya istilahnya mendadak, bantuan harus diturunkan tidak ada. Karena pasti nanti di tahun depannya kita plotkan CPCL yang untuk bantuan kebetani tersebut. Sebelumnya seperti yang diberitakan Sabtu kemarin, tanaman padi di Ngelang terendam banjir. Hasil pendataan Satgas IWS setempat ada kurang lebih 15 hektare tanaman padi dan tebu yang terendam banjir. M. Ramzi, JTV, Magetan.